Untuk The Color of Indonesia tahun ini, ini adalah pameran kita yang kedua. Yang pertama waktu itu membuat suatu kekunian atau resident. Dan kali ini adalah kita membuat ID12 membuat suatu konsep hotel. Dan kebetulan saya mendapatkan, itu diundi ya, kita itu diundi bahwa saya mendapatkan coffee shop. Wah, dalam hati saya senang sekali. Memang karena saya hobinya itu dari dulu terkenal memang untuk table setting. Jadi kalau table setting, membuat suatu coffee shop, wah suatu kebanggaan dan suatu yang memang pas dengan character yang kebiasaan saya buat. Coffee shop ini bernama, kali ini saya ambil dari nama tempat kelahiran saya, Danau Ton Danau di Manado. Jadi nama coffee shopnya Ton Danau. Itu diambil dari sana karena waktu yang terakhir kali saya kesana, bahwa saya nginep juga memang di dekat Danau Ton Danau. Pagi-pagi dengan mistnya gitu, warna abu-abu gitu dengan warna-warna lain dengan pantai ya. Danau is so different. Jadi with the mist and ada hijau-hijaunya sedikit situ, percampuran color-nya itu bagus sekali gitu. Nah, dari segi warna itu yang saya pakai untuk nanti di coffee shop Ton Danau. Saya punya bukan restoran special, like my colleague Agam, itu kalau dia special restaurant, kalau saya coffee shop, jadi it's more relaxed, gitu. Dan kalau yang saya pakai, it's more relaxing, nggak berat gitu. Dan walaupun dibilang coffee shop, tapi sekarang kan cukup banyak yang trendy. Jadi it's not like a coffee shop, like in the hotel, ini coffee shopnya ya sedikit lebih, lebih trendy lah, gitu loh. Tapi tidak masih orang datang kesana dengan, bukan untuk fine dining. It is a coffee shop. Jadi itu dari breakfast, lunch sampai dinner, saya mempersiapkannya dengan konsep seperti itu. Tidak berat, dan ada sesuatu yang, yang, apa ya, surprise element. Bahwa di situ untuk backdropnya itu saya akan membuat dari marmer yang seberat 1 ton. Ya, akan dipasang di temboknya situ, gitu. Oke, saya itu termasuk tenun cita Indonesia, gitu. Dan khusus untuk ke, color, apa, sorry, coffee shop hari ini, saya membuat suatu tenun, yang dengan bermotif sedikit-sedikit modern. Jadi karena tenunnya dibuat dari magelang, hand-woven, jadi all untuk upmostry daripada kursi makannya, itu bermotif javasic, oh, sorry, 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 javadeco. Itu javasic agak punya toko, tuh. Javadeco, nah, jadi di situ pun juga warna-warnanya kita mengikuti-nya. Dengan warna-warna yang seperti saya bilang itu, mist ke hijau-hijauan. Saya rasa bukan dari penikmat interior ya, tapi saya mau memasukkan general public untuk masyarakat. Karena saya memakai tenun, banyak tenun, dan memakai elemen-elemen Indonesia, yang kita semua berjanji dari ID12, bahwa kita semua memakai elemen Indonesia. Nah, di situ bisa dilihat bahwa, oh, barang-barang Indonesia atau produk Indonesia itu bisa dikemas secara the look, the look so international, so global, it can be anywhere, gitu loh. Walaupun itu dengan memakai bahan-bahan produk dalam negeri. Dikemasnya itu sangat internasional, and very globalization aja gitu. Makanya saya dipilih sama Mas Aris untuk table setting. Karena setelah 25 tahun, saya juga pernah jadi EO, wedding organizer, gitu. Jadi saya ngerti sekali, dan suka sekali kebiasaan bahwa even di rumah pun sehari-hari, itu saya menggunakan table setting. Saya mempunyai koleksi piring, gitu, yang semua yang berhubungan. Kan kalau desainer-desainer lain, mungkin mereka mempunyai suatu kesukaan mengkoleksi sesuatu yang berbeda. Kalau saya, itu semuanya berhubungan dengan table setting, gitu. Jadi saya punya set-set piring ada beberapa, also mengikuti tema. Ada piring dalam buatan lokal, yang internasional. So, it depends on the food what we serve, you know. Dan saya mengikuti gaya makanannya juga, gitu. Dan saya juga sebagai professional, ya. Kadang-kadang dipanggil untuk membuat suatu tema daripada pesta yang termasuk dengan table setting-table settingnya itu tersebut. Dan ini bisa-bisa dilihat dengan foto yang saya sudah berikan. Itu sangat bermacam-macam sekali, gitu. Kalau untuk sebagai table setter, gitu, untuk membuat kita tuh tidak bisa mempunyai suatu ciri khas tersendiri. Itu tergantung daripada event atau daripada yang punya hajat, hajat dong. Mereka mau bikinnya, mau gaya apa. Nah, itu mesti pinter-pinternya kita. Mengelola, mengelola bagaimana dengan dekorasinya, bunganya, warnanya, gitu, sesuai dengan permintaan.